Intro Halo sobat, selamat datang kembali di bengkel martin ini saya habis membongkan bak mandi mau saya hilangin aja terus nanti kita pasang keramik disini oke, sekarang kita pertama kita bersihkan dulu puing-puingnya supaya nanti bisa dipasang keramik nah, ini sudah saya bersihkan mungkin teman-teman juga ada yang mengalami seperti saya jadi kita mau upgrade kalau mandi lama dari old kita bikin jadi cool nah, nanti masang keramiknya prinsipnya ada dua kemiringannya satu miring kesana aja seperti ini contohnya miring kesana, situ ada paritnya itu paling gampang jadi kita buat miring begini mungkin datar begini kita bikin miring kesini jadi airnya ngalirnya kesana atau kedua kita bikin miringnya kesana dan kesini jadi nanti airnya terkumpul di satu titik disini tinggal kita kasih filter itu buangan airnya disini ya saya lupa namanya apa itu oke, kita mulai saja oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu seperti biasa, saya akan bikin video yang sifatnya praktikal misalnya nanti tidak akan pakai tali-tali dan sebagainya kita pakai ini aja, water pass jadi prinsipnya gini jadi di tengah seperti ini ini artinya dia datar kan kita bikin juga tidak datar, miring kesini ini berarti dia berada di atas sini ya kedua nih bila dia di tengah ini juga datar karena akan kita buat miringnya kesini jadi kita bikin gini ini di atas sini ini di atas sini supaya airnya terkumpul di satu sisi sebelum pemasangan keramik sebaiknya dibasahin dulu atau direndam karena kalau kering itu dia tidak terlalu nempel kalau sama lama lah 10-15 menit sudah cukup kita bikin adonan semen kasir sekitar 30-40% semennya ya berarti kasirnya 60-70% kemudian kita tambahkan air sampai cukup basah jangan banyak banget ya kayak gini lah kurang lebih keketahanannya tapi jika jangan terlalu kering supaya nanti kita masih bisa kita ketok-ketok untuk kepaskan posisi dari keramik jangan lupa basahin dulu yang mau di keramik keramik basah yang di keramik juga basah ini alat bantu kita ketok karet kalau tidak punya ketok karet pakai kayu dikait bungkus lain juga tidak apa-apa seperti video saya sebelumnya let's go ini adonan pasir saya tuang aja banyak praktis aja saya rasakan sambil agak di kira-kira kepentingannya ya sini lebih tinggi, sini lebih berendah sini lebih tinggi, sini lebih berendah tapi untuk mobilitasinya kita pakai baterai namanya butterpass saya pakai keramik model gini ini sebenarnya motifnya tidak ketemu jadi acak ya bebas tapi kalau mau disamain biasanya disamain ujungnya tuang seperti yang kita bicarakan tadi ini harus di atas ini sudah benar di atas ya tapi yang ini ini sudah benar di atas tapi yang ini juga ada di atas tapi kurang dikit jadi kurang kita ketok ke sini dikit ini kita ketok semua dulu biar masuk ini yang jepit kemudian ini di ketok dikit oke, sudah bisa teman-teman lihat ini di atas ini di atas bercair sudah mengalir ke sini dan mengalir ke sana oke, kita teruskan nah, untuk keramik berikutnya juga sama ini di atas berarti dia ngalir ke sini dan ini di sini ngalirnya ke sana terus ini juga terdikiniin ini di atas berarti ngalirnya ke sana ini ini lebih tinggi daripada di sini oh iya karena kita pakai diadunan cembenya agak basah ini biasanya blackoutan juga ini sebelum kering segera dilap saya punya tips tambahan tips tambahan sobat ini kan tinggi banget nih sekitar ini tinggi nih ini kalau saya semain aja sama pasir itu maksudnya banyak banget jadi ini saya tambahin tadi hasil ayakan semen yang kasarnya lagi butuh keringnya nanti tambahin lagi supaya bisa lebih hebat ini jangan lupa nanti termasih kasih campuran semen juga biar kuat ini sudah kayak kasih buruan secukupnya sekarang saya tambahin semen 30-40% kita 30-40% ya kita dikasih semen ya kalau gak dikasih semen gimana mas kalau gak dikasih semen nanti dia gak meras kayak berongga ini gak banyak ini kita aduk dulu sedikit terus pengarisi air mas ya sekarang kita kasih air pas temen-temen mau bikin adunan dulu biar di luar baru dimasukin juga gak apa-apa cuman kalau saya seperti biasa saya cari tatusnya oke nah ini biar teraduk lah ya sampai halus sampai semuanya menyatu ini sudah saya aduk ini sudah saya ratakan sedikit ya supaya gak ada rongga nantinya kadang-kadang reka tuh turun ya nanti kalau turun nanti sudah dipasang keramik bikin menggambangnya teratakan terantekan gitu secukupnya sebelum kita lanjut kita perlu potong keramik dulu nih karena sana ukurannya itu beda sini 25 sini 26 agak dan sedangkan keramik ini kan 30 cm dan kita bikin 25 aja sisanya disemanya sekarang kita potong keramik dulu pakai gerindah selamat menikmati selamat menikmati oke sobat maskeramik sudah saya potong 25 cm atau 30 cm seluruh ukuran itu selamat menikmati selamat menikmati akhirnya harus kita bikin miring keramik kita dimiring supaya airnya bisa menggambang sebelumnya adenanya bisa saya bikin basah kita ikuti garisnya garis ini ini harus lebih tinggi daripada sini ini harus lebih tinggi daripada sini ini harus lebih tinggi daripada sini cara visual sudah terlihat kita cek pakai water pass ini di atas seperti di atas seperti di atas seperti di atas ke sini dan ke sana kita lanjutkan untuk yang satu dan seterusnya terakhir kita bikin ini buat lubang buangan airnya nah selanjutnya kita buat untuk pemasang pembuangan air ini kita potong sesuai dengan ukurannya supaya bisa pas pas saya sih saya bikin di pojok ya karena air itu selalu menggunakan ke arah pojok biasanya ini selanjutnya potong pas pas kita pasang rampnya untuk bagian terakhir jangan lupa mempersiapkan lubang untuk buangan airnya dan sampai tertutup rapat sekarang kita pasang nah untuk masang seluruh salingan airnya saya pakai bantuan nah untuk yang terakhir untuk memudahkan memasang salingan air saya pakai botol air mineral ini supaya ketika disempat enggak buntu bawah nah untuk memudahkan finishing saya pakai ini untuk batas sebagai pembatas selanjutnya selanjutnya tinggal kita isi pertama urukan baru semen pasirnya nah selanjutnya tinggal kita kasih semen aja ini bagus lagi kalau tadi sebelum dimasukkan berarti dicampur semuanya dulu tinggal nunggu kering dan karbon ini siap untuk dipakai ini nanti sudah setengah kering jadi dilepas biar rapi biar lusun belakangnya terus karbon ini sudah bisa dipakai terus bentar lagi sudah bisa dilepas oke ini sekitar setelah 2 menit sekarang bisa kita lepas mencet udah gak berubah oke tinggal tunggu kering bisa dipakai tersebut lebih kreatif tingkat dari saya untuk memasang keramika arpanti sendiri terima kasih sudah menonton jika ada masukan saya akan sampaikan pada kolom komentar di bawah nanti kita kembali bersama jangan lupa saksikan juga video-video kami menarik lainnya oke saya martin dari bingkala martin sampai jumpa pada video-video kalian berikutnya banyak tau banyak bisa kita tes aliran airnya air mengalir ke tempatnya jangan dipersihkan aja sedikit terosok sedikit mantap terima kasih